When you tell me that you love me 103.9 Elisa FM Selamat siang sahabat Elisa Ya dan siang hari ini ada bersama dengan satu acara Yaitu dialog radio bersama dengan DPRD Jawa Tengah Oke yang pastinya sahabat Elisa setiap dialog ada temanya ya Dan tema di siang hari ini adalah peran anggota DPRD Dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perkembangan perekonomian Jawa Tengah Oke dan di studio radio Elisa FM sudah hadir dua orang narasumber Yang ada di studio ya Kita akan perkenalan dulu langsung aja Oke kita akan perkenalkan dulu Yang sudah hadir di studio radio Elisa FM Ada dua ibu yang luar biasa Ya dari ibu di ujung kiri dulu silahkan perkenalkan diri ibu silahkan Halo selamat siang penuh radio Elisa Tidak dulu Tidak poin jendal FM Ya perkenalkan ibu ini ibu siapa Ya nama saya DPRD Jawa Tengah Bisa dipanggil Tika Oke ya ada ibu Tika sahabat Elisa Di sini ibu Tika adalah dari anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Komisi B bidang perekonomian ya ibu ya Komisi B, Bravo Iya B, Bravo dari bidang perekonomian Dan berikutnya ada ibu siapa silahkan ibu perkenalkan diri Terima kasih Ibu Ati Oke Oke sahabat Elisa Tadi ya sudah ajeng paparkan tema di siang hari ini Yaitu peran anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perkembangan perekonomian Jawa Tengah Oke kita akan tanya dulu dengan ibu Tika deh pagi siang hari ini Selamat siang ibu Tika Iya selamat siang Iya oke Terima kasih ibu Tika sudah hadir di studio radio Elisa FM yang kedua kalinya ya ibu ya Iya Iya Dan untuk ibu Hati berapa kali ini datang ke radio Elisa ibu? Dua kali ini Dua kali ini Mungkin tiga kali kalau dengan mbak siapa? Host yang satunya Oh ya sama mbak bisa ya ibu ya Terima kasih ibu ya Aduh ibu yang luar biasa ini Nah sahabat Elisa yang pastinya di siang hari ini Di kegiatan ini diselenggarakan Kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Dan sahabat Elisa bisa mengikuti informasi tentang Jawa Tengah Melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah Di twitter Kominfo underscore Jateng Dan instagramnya di at Kominfo Jateng Facebooknya di at Disko Minfo Jateng Websitenya di diskominfo.jatengprof.co.id Dan youtubenya Kominfo Jateng Dan untuk sahabat Elisa yang akan bertanya Seperti biasanya boleh di line WA-nya di 08157602662 Atau telepon ya Di 315155-nya Atau di komennya live Facebook Radio Elisa FM Oke dan langsung bertanya dengan Ibu Tika dulu yang pertama ibu Boleh ya oke Nah sejauh ini bagaimana perkembangan infrastruktur dan pembangunan di Jawa Tengah Ibu silahkan Ya selamat siang semua pendengar radio dimanapun berada Kita mulai ya untuk dialog interaktif bersama kami Dari yang matahari BRD Provinsi Jawa Tengah Ya tadi ditanyakan Mbak Ajeng Mengenai perkembangan infrastruktur di Jawa Tengah Jadi untuk pembangunan infrastruktur di Jawa Tengah ini Memang bisa dikatakan masih belum terlalu bagus Oke Karena data-data yang ada sesuai update dari BPS yang terakhir Itu ada kondisi jalan yang baik Yang baik itu 31% Oke Ya jadi sejauh 15.432 km Kemudian yang sedang itu ada 9% Dan yang rusak 6% Oke Nah ini yang presentasi tertinggi Itu justru yang rusak berat Oke Sejumlah 53% Ya jadi memang infrastruktur ini kan memang Yang sangat membutuhkan anggaran besar Apalagi kalau jalan-jalan semakin sering dilewati Kemudian kendaraan-kendaraan berat Itu terkadang kan setiap tahun harus ada terus pemeliharaan Jadi sudah saat pembangunan sudah speknya sudah sesuai Tapi kemudian yang melewati itu kendaraan-kendaraan berat Kemudian juga terkadang karena faktor bencana hujan Itu otomatis kan terus membuat cepat rusak Nah karena itu setiap tahun otomatis kan selalu ada Untuk pembiayaan mengenai infrastruktur jalan Oke jadi ada anggaran yang pasti setiap tahun ada Karena ternyata prosentase kerusakan yang parah lebih besar ini ya Bu Daripada jalan yang tidak rusak Ya sesuai data BPS Ini yang saya sampaikan sesuai data BPS Per pertengahan 2020 Oh pertengahan 2020 Oke Juli 2020 Oke berarti jalan-jalan sekarang di Jawa Tengah Banyak yang rusaknya ya Bu dibanding yang nggak rusaknya ya Itu sebagian besar karena alam Atau misalnya hujan atau banjir Atau karena kerusakan seperti terlalu banyaknya tonase Atau mobil yang lewat terlalu melebihi tonase Yang sebenarnya prosentase yang seperti apa Ibu? Ya sebetulnya hampir semuanya itu penyebabnya Jadi prosentasenya itu seputaran itu gitu ya? Iya seputaran itu Oke kalau misalnya bencana kan beda Bu ya anggarannya ya Bu ya? Tertentu titik-titiknya kan tertentu gitu Di tempat-tempat yang tertentu yang biasanya Pasti genangan itu daerah Semarang ya Bu? Iya Benar nggak Bu? Iya Di Pantura ya Bu ya? Iya Oke itu tadi sahabat Teresa Jadi sedikit ya untuk bisa satu informasi untuk sahabat Teresa Dimana ternyata untuk infrastruktur jalan yang prosentase rusaknya itu lebih besar Dibandingkan jalan yang nggak rusak gitu ya Jadi mengapa anggarannya harus keluar setiap kunya ya Bu ya? Karena seperti itu Oke berikutnya berarti kita tanya dengan Ibu Ati dong Ini juga sama-sama dari komisi B ya Bu ya? Iya betul Bu Ati dan Bu Tika sama-sama dari komisi B Yaitu yang membidangi perekonomian Jadi sahabat Teresa kalau bertanya di siang hari ini Dengan dua narasumber ini masih bau-bau perekonomian gitu ya Jadi pasti beliunya bisa Langsung ada hubungannya dengan beliau berdua Oke Ibu dari mana saja ini sebenarnya Yang sedang banyak dilakukan pembangunan Bu daerah Khususnya di Jawa Tengah ini Yang baru sedang dalam perbangunan Kalau ditanyakan Pembangunan mana itu Mungkin hampir semuanya ada pembangunan jalan Mbak Oke Sesuai dengan kebutuhan dan prioritasnya Mungkin sekedar menambah apa yang disampaikan oleh Bu Tika tadi Jadi kalau Jawa Tengah itu kan terkenal dengan Minim supermarket bencana Cilanya begitu ya Supermarket bencana Nah ini ada gunung merapi Kemudian ada longsor Tanah longsor Banjir Setiap saatnya banjir Mengancam dan itu Merusak infrastruktur yang ada Nah ini juga sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah Karena dua-duanya Baik bencana maupun Ke infrastrukturan atau ke PU-an Itu adalah urusan wajib dari pemerintah daerah Yang semuanya berkaitan dengan pelayanan dasar Sehingga Mau tidak mau Harus Pemerintah concern dalam Infrastruktur Pembangunan infrastruktur Oke Ya sahabat Elisa ya Karena memang katanya Ibu Ibu hati ya Bahwa Jawa Tengah itu Supermarketnya bencana Kita punya gunung merapi Terus kita selalu di Setiap hujan Pasti di daerah-daerah Dekat Semarang ke sana Demak itu Pasti diguyur dengan banjir Dan itu pasti jalan-jalan Jadi rusak gitu ya Bu ya Nah Bu sebenarnya Pembangunan di Jawa Tengah Yang meliputi apa saja sih Selain jalan Kalau bisa dipaparkan kepada Sahabat Elisa Bicang hari ini Beragian Ibu Ya baik Untuk pengelompokan jenis infrastruktur Itu sebenarnya terbagi menjadi Kategori 6 ya Mbak Yang pertama adalah Kelompok jalan Yang meliputi jalan Jalan raya dan jembatan Oke Kemudian untuk kelompok kedua Adalah kelompok pelayanan Transportasi Meliputi rel Pelabuhan Dan bandara Kemudian yang ketiga adalah Kelompok air Meliputi Semua sistem air Baik air bersih Atau air kotor Dan termasuk Jalur air Oke Kemudian yang selanjutnya Kelompok keempat adalah Kelompok manajemen limbah Yaitu sistem manajemen limbah padat Kemudian yang kelima adalah Kelompok bangunan Dan fasilitas olahraga Oke Dan yang terakhir Kelompok enam adalah Kelompok produksi Dan distribusi Energi listrik Dan gas Oke Nah tadi disebutkan ibu Ada sistem manajemen limbah padat Itu seperti apa ya ibu ya Untuk sistem manajemen limbah padat Ya mungkin Banyak sekali Kalau Jenis-jenis limbah ya Itu Limbah itu kan ada Yang dari Pabrik Kemudian dari Limbah medis Ada di rumah sakit Dan sebagainya Itu Memang membutuhkan Penanganan yang Tersendiri Jadi harus Dikelola Dengan manajemen yang Tersendiri Dan ini Termasuk juga Bagian dari Tugas dari Dinas Lingkungan hidup juga Oke Oke itu tadi Sahabat Elisa Dua orang narasumber Yang sudah hadir Di studio Radio Elisa FM ya Yang membahas tentang Fungsi pengawasan Terhadap perkembangan Perekonomian di Jawa Tengah Nah sahabat Elisa Jangan kemana-mana Kita dengarkan dulu Satu Persembahan Untuk sahabat Elisa Semuanya Sampai jumpa Terima kasih telah menonton 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 Fakultas Biologi Universitas Kristen Satya Wacana telah mengkombinasikan proses belajar mengajar, baik secara daring atau dalam jaringan, maupun luar jaringan atau luring. Sejak 20 Oktober 2020, Fakultas Biologi UKSW telah mengkombinasikan proses belajar mengajar, baik secara daring atau dalam jaringan, maupun luar jaringan atau luring. Lengkap dan juga mudah, beragam tas sepatu dan sandal, dari merek yang terkenal. Lengkap dan juga mudah, beragam tas sepatu dan sandal, beragam tas sepatu dan pelayanan. Solusi belanja terlengkar, bisa latihkan. Jeng, saya bingung nih, tahun depan anak saya sudah masuk SMP. Nggak usah bingung, daftar di SMP Kristen 2 aja. Di sana sudah menggunakan Learning Management System School Logi, jadi pembelajarannya sudah tertata melalui virtual dan orang tua bisa memantau buruan daftar. Untuk pendaftar gelombang pertama, dapat diskon SPP dan UPP loh, hanya sampai 31 Desember 2020. Wah, menarik sekali. Ya pasti, Jeng. SMP Kristen 2, prestasinya juga banyak loh. Sebagai juara sekolah berkarakter kebangsaan, sekolah berbudaya mutu, satu-satunya SMP Swastadi Salatiga yang menjadi model sistem penjamin mutu. Juara perpustakaan, juara kepala sekolah dan guru berprestasi, juara nasional Wushu, juara basket Salatiga K, Peling B tingkat Provinsi, dan masih banyak kejuaraan lainnya. SMP Kristen 2 di bawah Yayasan Pendidikan Ebenhese berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman 111B Salatiga. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0895-350-224777. Bagi 20 pendaftar pertama, mendapatkan beasiswa prestasi free SPP, syarat dan ketentuan berlaku. Kris Dusa, istimewa. Hai, sahabat Elisa. Tidak terasa pandemi COVID-19 sudah hampir setahun. Tapi bukan berarti kita harus menunggu untuk dapat kembali beraktifitas. Nah, di masa new normal ini, Fakultas Biologi Universitas Kristen Satya Wacana telah mengkombinasikan proses belajar-mengajar, baik secara daring atau dalam jaringan, maupun luar jaringan atau luring. Sejak 20 Oktober 2020, Fakultas Biologi UKSW telah mengkombinasikan proses belajar-mengajar, Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan ada Ibu Ati, sahabat dari saya yang sudah hadir di studio Radialis FM. Oke, kita masih akan bertanya dengan dua beliau, yaitu sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah Komisi B Bidang Perekonomian. Dan sama-sama ya, dua-duanya dari bidang perekonomian. Oke, kita akan tanya lagi, ini untuk Ibu Tika, Ibu ya. Nah, apakah pembangunan dan infrastruktur di Jawa Tengah sudah menyeluruh, Ibu? Silahkan. Ya, kalau berbicara pembangunan infrastruktur, seperti yang tadi disebutkan Ibu Ati, itu kan sebetulnya banyak sekali ya jenis-jenisnya. Jadi tidak hanya pembangunan jalan. Terkadang kan kita mindset-nya itu kalau berbicara infrastruktur itu hanya tentang jalan saja. Iya, iya, iya. Jadi sebetulnya jenis-jenisnya banyak sekali. Oke, jenisnya apa, Ibu? Jadi di Jawa Tengah, kenapa, Ibu? Jenisnya apa, Ibu? Tadi sudah disebutkan. Oh, yang tadi, Ibu Ati. Iya, yang tadi disebutkan Ibu Ati, itu. Jadi di Jawa Tengah, ya, apa tadi pertanyaannya, Ibu? Perkembangan infrastruktur di Jawa Tengah sudah menyeluruh atau belum? Oh, iya, iya. Kalau dikatakan menyeluruh, ya sebetulnya belum. Karena kan memang saya katakan tadi, kalau untuk pembangunan infrastruktur itu membutuhkan biaya yang sangat besar sekali, gitu ya. Dan kalau berbicara tentang infrastruktur itu juga sebetulnya ada kemenangan masing-masing. Jadi saya contohkan ini yang mengenai jalan saja, yang mudah gitu. Jadi kalau jalan itu kan ada jalan desa. Jalan desa itu kewenangan dibangun oleh pemerintah desa. Jadi biasanya menggunakan dana desa. Kemudian nanti ada jalan kabupaten, itu kewenangan dari kabupaten kota. Kemudian jalan provinsi, kewenangan pemerintah provinsi. Dan nanti kalau terakhir jalan nasional itu kewenangan pemerintah pusat. Namun memang tidak menutup kemungkinan untuk jalan-jalan tersebut akan dibiayain dengan anggaran yang lebih tinggi. Seperti contohnya jalan desa, itu bisa dari pemerintah provinsi memberikan bantuan keuangan desa contohnya. Bentuknya, bentuknya bantuan keuangan desa untuk pemerintah desa. Kemudian kalau jalan kabupaten pun juga bisa. Karena apabila pembiayaan jalan-jalan kewenangan tersebut itu dibiayain masing-masing mereka, itu tidak akan mungkin mencukupi. Jadi jalan kabupaten itu bisa dibantu oleh bantuan keuangan provinsi. Jadi dana provinsi untuk membangun jalan yang merupakan jalan kabupaten maupun kota. Begitu juga jalan provinsi. Itu kita banyak sekali jalan-jalan provinsi yang ada pembiayaan juga dari APBN. Jadi sebetulnya kalau untuk pembangunan infrastruktur ini kan merupakan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi tidak akan mungkin pembangunan infrastruktur itu terhenti. Jadi terus akan berkelanjutan seperti tadi ya Ibu. Karena kita sudah bangun pun nanti ada masanya untuk rusak. Jadi harus dibangun kembali. Makanya kenapa itu harus berkelanjutan Ibu ya. Oke Ibu, dari temanya bahwa peran anggota DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perkembangan perekonomian Jawa Tengah kan Ibu ya. Nah Ibu, perkembangan perekonomian seperti apa sih sebenarnya yang menjadi pengawasan terhadap DPRD yang saat ini dilakukan? Seperti apa Ibu? Silahkan. Iya Mbak. Ini tentang perekonomian ya Mbak? Iya, tentang perekonomiannya. Untuk kondisi sekarang ini ya, jadi kalau untuk kondisi sekarang ini perkembangan perekonomian itu sebetulnya memang kurang bagus. Tapi sebetulnya bukan hanya di Jawa Tengah, di Indonesia maupun dunia. Karena adanya pandemi COVID-19 itu. Jadi di tahun 2020 itu untuk peningkatan investasi di Jawa Tengah juga terhambat. Karena banyak investor-investor yang pada akhirnya tidak jadi menanamkan modalnya di Jawa Tengah. Dikarenakan memang kondisi COVID-19. Jadi memang data yang tercatat di BPS itu pada triwulan keempat, pertumbuhan ekonomi di Jawa Tengah itu minus 3,34. Tapi sebetulnya itu naik sedikit dibandingkan triwulan ketiga yang besarnya minus 3,79. Oke. Iya. Nah, dilihat dari seperti itu, kita optimis nantinya itu akan bisa peningkatan setelah pandemi ini berakhir. Apalagi kan sekarang ini sudah mulai ada vaksin, vaksin tahap pertama sudah, tahap kedua sudah. Nah, Alhamdulillah kami sebagai wakil rakyat juga sudah vaksin sampai kedua kalinya. Oke. ASN juga sudah semuanya. Ini nanti tahap berikutnya ketiga itu. Klaster. Ya, klaster. Termasuk juga pedagang pasar dimasukkan juga. Kemudian anak kuliah. Ya, anak kuliah. Kalau lansia kan memang sudah dimasukkan yang kemarin. Nah, kita kan juga ketahui bersama data yang tercatat untuk yang terkonfirmasi COVID itu kan sangat berkurang ya. Soalnya saya juga tahu ada rumah saudara yang dekat dengan pemakaman COVID. Kan ada di kota Semarang itu khusus untuk pemakaman COVID. Jauh sebelum beberapa bulan yang lalu, sebelum ada vaksin itu setiap hari sampai terdengar muing-muing-muing. Sering begitu. Tapi ini sudah bulan-bulan terakhir katanya sudah berkurang. Dan data yang kita terima juga sangat berkurang untuk tingkat kematian. Maupun yang tingkat yang terkonfirmasi positif. Oke, terima kasih Butika sudah memberikan informasinya ya. Yang jelas memang di masa pandemik seperti ini sahabat-sahabat perekonomian semua yang tidak cuma di Jawa Tengah. Yang pastinya seluruh dunia pun mengalami kemunduran karena adanya masa pandemik COVID-19 ini. Oke, dan Ibu kembali lagi ini dengan bau-bau infrastruktur. Biasanya bekerjasama dengan siapa saja sih Ibu untuk pembangunan di Jawa Tengah ini Ibu? Dari segala segi atau segala sisi, bekerjasamanya dengan siapa saja Ibu pembangunan di Jawa Tengah? Silahkan. Untuk Ibu Ati mungkin boleh Ibu jawabannya? Untuk pembangunan infrastruktur di PRD Provinsi Jawa Tengah itu khususnya kan ada lima komisi ya Mbak? Ini yang membidangi adalah Komisi D tentang pembangunan. Dan mitra dari Komisi D itu ada beberapa ya diantaranya termasuk Dinas PU, kemudian Dinas Lingkungan Hidup juga, kemudian Bapeda sebagai perencana, dan kemudian perusahaan-perusahaan, dan lain-lain. Jadi, apa namanya, untuk infrastruktur itu tentu juga banyak pihak yang terlibat. Oke. Oke. Nah, Ibu, biasanya kan ada aduan dari masyarakat ini sebagai anggota di PRD, pasti aduannya pertama ke sana gitu. Nah, untuk aduan masyarakat terkait dengan infrastruktur ini dan di pembangunan di masing-masing DAPIL ini, Ibu, siapa sih sebenarnya atau caranya bagaimana? Atau ada kontak person-nya atau enggak gitu, Ibu? Jadi, biar kami sebagai masyarakat tahu bagaimana cara mengadukannya ini. Nah, harusnya dengan siapa dan bagaimana caranya? Silahkan, Ibu. Ya, ada beberapa cara yang bisa kita adukan sebagai masyarakat untuk melaporkan kerusakan infrastruktur ataupun pembangunan yang lain, terutama untuk infrastruktur ini bisa dilewatkan pada hashtag di Twitter ya, Mbak? Ya, itu ada hashtag lapor gubernur. Oke, lapor gubernur. Bisa kita lihat langsung di internet, itu akan langsung terhubung. Oke. Nanti insya Allah langsung ada tindak lanjut atau apa, dari dinas terkait gitu, Mbak. Oke. Kalau ada kontak person-nya enggak, Bu, untuk masyarakat yang hendak memberikan opini atau masukan atau aduan gitu, ada enggak? Ya, itu di lapor gubernur itu aja. Ya, itu di lapor gubernur aja. Berarti langsung ke Pak Ganjarnya ya, Bu, ya di sini ya. Lapor gubernur ya. Nah, selama ini bagaimana sih, Bu, respon masyarakat dengan pembangunan dan infrastruktur yang ada di Jawa Tengah? Seperti apa, Ibu, mendengar dari masyarakat sendiri? Silahkan, Bu Tika atau Ibu Ati. Iya, Mbak. Jadi, ini kalau mengenai pembangunan infrastruktur kan memang pembangunan yang termasuk yang vital ya? Ya, benar, Bu. Ya, jadi contohnya itu saat kami turun kunjungan dapil, kami kan selain studi banding itu sekarang lebih banyak bertugas kunjungan dapil. Itu kami turun langsung ke lapangan bertemu konstituen. Ataupun dalam kegiatan reses. Nah, ini kami sekarang selama 8 hari, itu sebetulnya pas jadwal kegiatan reses. Ya, dari mulai tanggal 14 sampai tanggal 21. Ya, setiap hari itu kita memang jadwal reses. Nah, biasanya itu kami mengundang, kalau saya khususnya sih biasanya sering ke pertemuan di balai desa-balai desa. Nah, dari masyarakat ya banyak sekali yang mengusulkan bla-bla-bla segala macem. Ya, memang kami terkadang kerepotan. Karena terkadang masyarakat itu kan tidak mau tahu anggarannya dari mana, anggaran berapa. Contohnya, saya kemarin turun reses, itu langsung menyampaikan, kebetulan ini saya datang ke daerah yang saat saya milih banyak gitu. Ya, terus langsung menyampaikan, Mbak ini loh, di daerah saya ini dulu kan pemilihnya Mbak Tika basisnya, tapi kenapa kok belum tersentuh bla-bla-bla segala macem. Nah, padahal seperti yang saya sebutkan tadi, itu yang diusulkan itu jalan desa. Jadi, jalan desa kan kewenangan pemerintah desa, begitu. Ya, namun karena memang tidak semua orang paham ya, jadi ya kita terima saja. Ya, begitu itu, Mbak. Jadi, memang sebenarnya juga perlu kayak sosialisasi ya, Bu, ya untuk anggaran masyarakat ini paham banget anggarannya berapa. Anggaran pembangunan desa itu bukan pembangunan dari DPRD, misalnya seperti itu ya, Bu, ya. Mungkin bisa menambahin, Mbak. Ya, silahkan, Ibu. Jadi, untuk pengaduan atau keluhan masyarakat yang sampai kepada kita, itu perlu diketahui bahwa apabila ada suatu kegiatan yang mungkin tidak terdanai oleh dana APBDF, atau dana APBD kabupaten, itu bisa diajukan lewat dana aspirasi dewan yang ada di dapil masing-masing. Ya, jadi untuk tadi yang disebutkan putihkan tadi, misalnya ada infrastruktur jalan poros desa, itu sudah lama menunggu daftar tunggu, itu sudah masuk di musruan bank desa, musruan bank kecamatan, tetapi tidak segera terrealisir. Kenapa? Karena memang dana dari APBD kabupaten itu sangat terbatas. Sehingga mungkin perlu diajukan lewat dana aspirasi. Itu bisa, Mbak, seperti itu. Oke. Tapi memang jumlahnya terbatas, gitu. Jadi kami, terkadang kalau turun ke lapangan itu dianggapnya DPR selalu serbabisa. Jadi apabila kami DPR mengajukan usulan-usulan apapun, itu dikiranya langsung, semua bisa langsung di-ACC. Bisa dilakukan. Padahal ya itu, kami memang mendapatkan alokasi dana aspirasi, tapi memang dibatasi. Jumlahnya terbatas. Sedangkan kami, contohnya ini di DPRD Provinsi, itu kan daerah pemilihannya Kota Salatiga, Kabupaten Semarang, Kabupaten Kendal. Itu jumlahnya sekitar 500 desa. Nah, padahal dana aspirasinya itu sebetulnya tidak banyak ya. Tapi ya, di saat kita turun ke lapangan, ada keluhan-keluhan seperti itu, usulan masukkan ya sudah, kita terima saja. Oke. Itu tadi ya, sahabat Elisa ya. Jadi kadang kita memang menuntut sih, Bu. Dulu di sini, Bu. Mana janjinya, Ibu? Susahnya jadi di DPRD kayak gitu ya, Bu. Iya. Oke, sahabat Elisa. Yang pastinya di siang hari ini, kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Dan untuk sahabat Elisa bisa mengikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah di Twitter. Kominfo underscore Jateng. Dan Instagramnya di Kominfo Jateng. Facebook di at diskominfo.jateng. Websitenya di diskominfo.jatengprov.co.id. Dan Youtubenya di Kominfo Jateng. Oke, jangan kemana-mana. Sahabat Elisa masih di Talkshow bersama dengan DPRD Jawa Tengah ya. Jadi, setia selalu di sini di 103.9 Elisa FM, The Victorious Station. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kini pindah di Komplek Pertokoan Ruko Salatiga Plaza No. H6 Jalan Jenderal Sudirman Sidomukti Salatiga. Buka setiap hari dari jam 9 pagi sampai jam 7 malam. Menerima pesanan ayam ekoran, nasi ayam, serta kramus ayam. Dan hubungi di 0298-323-254. Ia bu, beda banget dengan kopi biasanya. Kopi apa tau ini? Sini, bapak minum ya. Wah, enak tenang. Kopi cap cangkir, Pak. Dari dulu sampai sekarang, eyangnya anak-anak tidak pernah bosen minum kopi cap cangkir. Wena, suger, lan bikin sumringah. Bapak juga mau kok, kalau setiap hari dibuatkan kopi cap cangkir. Jangan kopi merek yang lain. Hahaha, wena ya, Pak. Iya, iya, mestilah. Ibu akan buatkan kopi yang mereknya cap cangkir untuk bapak setiap hari. Biar makin sayang dengan ibu. Hahaha, iya kan, Pak? Kopi cap cangkir. Weskondam, Wiwet Town, Sewu Sangangatus, Patah, Puluh Songo. Pak, bapak, ini lho diminum dulu kopinya. Hmm, aromanya. Hmm, iya, Bu. Beda banget dengan kopi biasanya. Kopi apa, Toh, ini? Sini, bapak minum ya. Wah, enak tenang. Kopi apa, Toh, Bu? Kopi cap cangkir, Pak. Dari dulu sampai sekarang, eyangnya anak-anak tidak pernah bosen minum kopi cap cangkir. Wena, suger. Lan bikin sumringah. Bapak juga mau kok, kalau setiap hari dibuatkan kopi cap cangkir. Jangan kopi merek yang lain. Hahaha, wena ya, Pak. Iya, iya, mestilah. Ibu akan buatkan kopi yang mereknya cap cangkir untuk bapak setiap hari, biar makin sayang dengan ibu. Hahaha, iya kan, Pak? Kopi cap cangkir. Weskondam, Wiwet Town, Sewu Sangangatus, Patah, Puluh Songo. Sekerak kendangannya. Pak, Bapak, ini lho diminum dulu kopinya. Hmm, aromanya. Hmm, iya, Bu. Beda banget dengan kopi biasanya. Kopi apa, Toh, ini? Sini, Bapak minum ya. Wah, oh enak, tenan. Kopi apa, Toh, Bu? ...kembangan perekonomian di Jawa Tengah. Ya, dan kegiatan ini diselenggarakan kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Dan sahabat Teresa bisa mengikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah di Twitter, underscore, Kominfo Jateng. Juga Instagramnya di atkominfo.jateng. Facebooknya di atkominfo.jateng. Websitenya di diskominfo.jatengprof.co.id dan juga YouTube, Kominfo Jateng. Oke, dan masih bersama dengan Ibu Tika dan Ibu Ati yang sudah hadir di studio Radio Elisa FM sebagai anggota DPR di Provinsi Jawa Tengah Komisi B Bidang Perekonomian. Ya, dan masih bertanya dengan Ibu Tika kembali, Ibu. Ibu, karena pandemi ini apakah ada perubahan yang dirasakan dari pembangunan di Jawa Tengah ini, Ibu? Apakah mungkin pembangunannya jadi berhenti atau dananya jadi menurun? Gimana, Ibu? Silakan. Ya, Mbak. Di masa pandemi ini memang banyak sekali yang perencanaan-perencanaan itu tidak sesuai dengan pelaksanaannya tidak sesuai dengan perencanaan awal. Karena memang untuk pembiayaan pandemi COVID-19 ini kan memang membutuhkan biaya banyak sekali. Jadi di Jawa Tengah contohnya, pada tahun 2020 anggaran APBD 2020 itu pemerintah merefocusing senilai 2,2 triliun. Itu untuk kegiatan COVID-19. Jadi termasuk juga di situ untuk kegiatan pemulihan ekonomi. Ya, dan di kabupaten kota juga sama seperti itu. Otomatis kan juga itu meliputi seluruh Jawa Tengah. Di kabupaten kota juga ada refocusing juga. Dan sekarang pun juga untuk pemerintah desa, dana desanya itu ada juga 8% itu untuk penanganan COVID-19. Otomatis kan juga yang awalnya perencanaan untuk pembangunan infrastruktur, ada juga yang terkena penjadwalan ulang. Oke, karena pandemik ya Bu ya? Iya, iya. Semuanya di jadwal ulang gitu ya. Oke, nah sekarang ini peran anggota DPRD Ibu dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pengelolaan infrastruktur dan pembangunan di Jawa Tengah seperti apa Ibu? Ya, ini perannya dalam pelaksanaan fungsi pengawasannya. Silahkan Ibu. Baik Mbak Ajeng. Memang fungsi pengawasan itu melekat pada DPRD, baik DPRD Provinsi, Kabupaten maupun RI. Untuk bentuk pengawasan yang berkaitan dengan infrastruktur, itu pertama ya Mbak ya, kita pada tahapan perencanaan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan, pelaksanaan perda, yang diawasi adalah pelaksanaan peraturan daerah. Jadi kita mengawasi, mulai terlibat dalam pengawasan di sisi perencanaannya. Kemudian yang kedua, pada tahapan pelaksanaan anggaran, kita juga ikut mengawasi anggaran kebijakan pembangunan infrastruktur. Kemudian yang ketiga adalah tahap pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan. Ini seperti itu Mbak. Jadi kita mengawasi prosesnya dari mulai tahap perencanaan. Perencanaan sudah diawasi gitu ya. Jadi sebelum jadi, untuk diketok pahalu ya, semuanya sudah ikut terlibat DPRD dalamnya. Jadi memang DPRD di sini, ibaratnya sahabat Erisa sebagai suara dari wakil rakyat. Jadi suara dari rakyat itu seperti apa gitu. Sebelum jadi diketok pahalu, sudah digodong dulu di sana gitu ya, Bu ya. Oke, terima kasih Ibu jawabannya. Nah, Ibu apakah selama ini peran DPRD Jawa Tengah sudah dirasakan bagi para pelaku yang melakukan pembangunan tersebut, Ibu? Dan bisa dijelaskan? Ya, saya singgung kembali mengenai peran pengawasan ya. Memang fungsi utama dari DPRD adalah untuk mengontrol jalannya pemerintahan di daerah ya. Dan kami ini sebagai lembaga parlemen itu merupakan lembaga politik. Jadi syarat pokok untuk menjadi anggota parlemen itu adalah kepercayaan rakyat. Dan karena masyarakat sudah mempercayakan kepada kami untuk duduk menjadi anggota parlemen, otomatis kan kami juga harus meningkatkan perannya sebagai wakil rakyat yang secara aktif mengawasi jalannya pemerintahan di daerah masing-masing dengan sebaik-baiknya. Yang tentunya juga kan kepentingannya untuk kesejahteraan masyarakat. Sehingga kami sebagai anggota parlemen benar-benar berkontribusi nyata terhadap rakyat yang kami wakili. Nah kaitan dengan pertanyaan tadi, karena kami mengoptimalkan untuk kewajiban kami sebagai anggota parlemen, otomatis juga yang dirasakan oleh masyarakat itu ya apa namanya, mengetahui, menyadari keberadaan kita. Ya saya sebutkan tadi, karena kita kan ada jadwal tertentu turun ke lapangan. Jadi apabila kita hanya menerima proposal, menerima aduan segala macam tidak turun ke lapangan, kita kan juga tidak mungkin tahu persis. Nah kita salah satunya itu kunjungan dapil, kemudian juga reses, ada juga satu lagi studi banding. Kalau kunjungan kerja, maaf kunjungan kerja. Tapi kalau kunjungan kerja itu tidak perorangan, jadi satu komisi sejumlah 23 itu melakukan bersama-sama. Kalau itu skupnya keliling sejawa tengah. Jadi masukan-masukan tidak hanya per dapil untuk anggota DPRD masing-masing. Tapi kalau kami turun kunjungan lapangan, kunjungan reses, itu kami nanti menerima masukan langsung kepada kami. Dan nantinya aspirasi-aspirasi masyarakat yang kita temui, itu akan kami bawa untuk diusulkan di pembangunan di Jawa Tengah. Nah otomatis kan masyarakat ya menyadari keberadaan kita. Karena saya sebutkan tadi, syarat pokok untuk menjadi anggota Parlemen itu kan kepercayaan masyarakat. Nah buktinya kami ini, apalagi ini Bu Dokter, Bu Dokter itu sudah tiga periode. Dua periode di Kabupaten. Dua periode di Kabupaten, satu lagi di Provinsi. Terpilih kembali. Nah otomatis kan masyarakat masih memberikan kepercayaan kepada Bu Ati. Jadi tetap saja masyarakat merasakan keberadaan anggota DPRD. Oke, ya terima kasih Butika. Nah Butika ada nggak misalnya perda sudah dibuat, sudah jadi? Berarti kan di situ sudah ada keteribatan DPRD ya untuk membuat perda itu. Dan akhirnya setelah jadi, masyarakat ada yang tidak setuju. Atau tidak menyukai dengan perda yang keluar itu. Adakah seperti itu Ibu? Selama ini kalau untuk pembentukan perda, kita kan melalui tahapan-tahapan. Jadi sebelum masuk ke pembahasan, itu kan ada muncul NA-nya dulu. Dan untuk membuat perda kan juga kita ada payung hukum dari undang-undang dari pusat. Jadi tidak mungkin kita membuat perda di Provinsi maupun Kabupaten, itu belum ada payung hukum dari undang-undangnya. Dan setelah membuat NA, itu nanti kan kita ada melakukan public hearing. Ya public hearing itu workshop, jadi pihak-pihak yang terkait itu kita undang, kita diskusi, kemudian masukkan masing-masing. Juga mengundang dinas kabupaten-kota seluruh Jawa Tengah dan juga pelaku-pelaku yang terkait untuk perda tersebut. Contohnya tahun 2019 itu ada menyusun perda pemberdayaan desa wisata. Nah dinas yang diundang se-Jawa Tengah itu dinas pariwisata atau yang terkait juga. Ada juga PU juga termasuk karena kaitannya nanti tentang infrastruktur. Dan ada beberapa dinas lain. Kemudian pelaku-pelaku usaha juga diundang. Ya ada salah satu contoh kelompok sadar wisata, pok darwis. Karena kaitannya kan perdanya pemberdayaan desa wisata. Jadi kebanyakan desa wisata kan dikelola oleh kelompok sadar wisata atau oleh BUMDES di masing-masing desa. Jadi kalau sudah keluar perda? Ya sudah disahkan menjadi perda, itu sepertinya sudah tidak mungkin ada yang pihak-pihak yang tidak setuju. Ya gitu. Oke begitu. Mungkin bisa menambah sedikit. Silahkan Ibu. Selama pengalaman menjadi dua kali periode di Kabupaten, itu memang pernah satu kali kita waktu pembahasan itu didatangi oleh sekelompok LSM atau pengusaha. Ya itu pernah ya karena merasa keberapaan dengan konten yang ada di perda. Oke, itu apa Ibu waktu itu? Waktu itu kita sedang membahas pajak untuk karaoke. Oh, iya. Ada pihak-pihak tertentu yang berkereberatan karena tarifnya terlalu tinggi sehingga mereka bertemu dengan anggota Pansus pada saat itu yang membahas untuk dikomunikasikan kembali sehingga semuanya ada win-win solution. Kalau saya tambahkan mungkin kalau yang menuai kontroversi itu biasanya tidak di level provinsi kabupaten tetapi di level nasional itu biasanya. Bisa tonton kemarin tentang minuman beralkohol kemudian omnibus laut yang banyak menimbulkan kontroversi. Oh iya Mbak, saya ada juga sih Provinsi Jawa Tengah tapi saya sebutkan sebelum perda itu disahkan. Sebelum disahkan ya Bu. Ada tahun 2020, oh kalau untuk pemberdayaan desa wisata itu 2018. Terus kemudian tahun berikutnya 2019 kami di Komisi B itu membentuk perda tentang pemberdayaan LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Jadi payung hukumnya ya sudah ada namun kemudian berhenti di tengah jalan. Jadi belum sampai disahkan karena kaitannya ini kalau LMDH itu kan berada di hutan-hutan ya. Jadi kalau hutan itu kan kemenangan pusat perhutani. Nah waktu itu sempat juga tarik ulur-tarik ulur ada pihak-pihak yang tidak menyetujui begitu. Terus kemudian akhirnya tidak jadi dikeluarkan jadi perda. Tidak jadi, jadi tidak diselesaikan. Karena sebetulnya kaitan itu. Jadi pemerintah pusat itu takut nanti tumpang tindih. Aturannya. Karena kasus lahan itu. Kalau hutan-hutan yang memiliki perhutani itu kan otomatis kemenangan pusat. Jadi takutnya nanti di dalam perda itu mengatur tentang segala sesuatu yang menyangkut lahan hutan itu. Karena saya kasih contoh. Itu ada LMDH. Jadi lembaga masyarakat desa hutan itu mereka rumahnya juga ada yang di lingkungan hutan. Nah kemudian karena mereka KTP-nya Jawa Tengah mengadu ke kabupaten setempat. Itu meminta dibangunkan jalan. Dibangunkan jalan yang arah ke situ. Namun pemerintah provinsi Jawa Tengah juga tidak bisa. Karena itu kewenangan dari perhutani. Oh gitu. Tapi saya sebutkan sebelum perda tersebut. Sebelum tersebut diketok palu. Disahkan ya. Bu Ati. Teritakan juga kan saat pembahasan. Saat pembahasan gitu ya. Berarti juga Bu Ati tadi belum ketok palu ya Bu ya saat pembahasan. Itu boleh. Tapi setelah ketok palu atau perda sudah disahkan itu enggak ada ya Bu masyarakat yang akan protes gitu ya Bu. Insya Allah belum pernah. Belum pernah gitu ya. Sepanjang kami ketahui sih belum pernah gitu ya. Berarti memang harus seperti itu ya. Namanya Ibu Anggota Dewan mewakili kita gitu. Undang-undangnya kalau dibuat melugikan kita kan enggak mungkin gitu ya. Ya sebetulnya kan public hearing gitu ada. Tidak hanya satu kali sebelum pembahasan. Kemudian setelah pembahasan ada masukan-masukan. Kalau untuk perda Jawa Tengah masukkan dari 35 kabupaten kota. Kalau untuk kota salah tiga contohnya berarti masukan dari kelurahan kecamatan di sini. Otomatis kan sudah mewakili se-kabupaten kota maupun provinsi. Oke. Yang jelas untuk perda itu kalau menjadi wawonang dari pusat enggak bisa sepenuhnya memutuskan bahwa itu dari perda menjadi satu perda ya Bu ya. Kayak misalnya sebenarnya kan sudah kalau melihat Presiden mencanangkan bahwa sekarang dimudahkan untuk urusan pembuatan atau pendirian tower gitu. Karena itu juga untuk kita internet dan semuanya Ibu ya. Tapi di perda sepertinya belum 100% kesana gitu deh. Ada kesusahan sedikit gitu. Benar enggak Ibu? Pernah ada kasus seperti itu enggak Ibu? Ya karena mungkin di masing-masing provinsi maupun kabupaten kota itu belum membuat perda. Jadi baru undang-undang dari pusat aja ya pemerintah pusat ya. Oke jadi seperti itu ya Bu ya. Oke terima kasih Ibu Tika dan juga Ibu Ati ya yang sudah luar biasa di siang hari ini berbagi informasi ini. Dan untuk sahabat Risa jangan kemana-mana karena masih kita akan tanya sedikit lagi kepada dua beliau yang sudah hadir di sini ya. Jadi setiap selalu di sini sahabat Risa di 103.9 Elisa FM The Victoria Station. Hari ini aku tampil modis dan fresh karena aku pakai batik dari S Benang Raja. Bahannya nyaman banget dan harganya juga ramah banget di kantong. Pokoknya recommended deh buat kalian. Jangan lupa ya at Benang Raja. Papa Gadi suka banget nih batik dari Benang Raja ini. Pakai batik ya biar makin cakep nih kalau ketemu Gempi ya kan? Yang penting nyaman banget dipakai. Kualitasnya juga oke. Mana murah apa arah lagi Gemp? Ya kan? Cek aja. At Benang Raja. Hai aku lagi seneng banget dipakai batik dari At Benang Raja karena ini keren banget dan kualitasnya top banget. Harganya juga bikin shock. Nah makanya ini bakal jadi langganan baru nih buat aku. Buat temen-temen yang mau langsung aja borong batiknya di At Benang Raja. Dijamin. Baik banget yang nanya kalau aku beli batik itu dimana aja? Nah hari ini aku mau kasih tau aku tuh kalau beli batik itu di Benang Raja. Oke karena selain coraknya bagus dia juga bahannya adem banget dan enak banget dipakai. Dan harganya itu murah banget karena ini langsung dari pabrik. Jadi kalau kalian mau borong batik langsung di At Benang Raja. Oke? Batik yang bagus banget ini aku dapet di Benang Raja. Jadi kalian harus banget kalau cari batik di situ. Dan sedia seragam juga. Pokoknya harga terjangkau dan mantep banget. Aku suka pualai mantep. Kalian jangan lupa cek Instagramnya Benang Raja. Bye bye. Hari ini aku tampil modis dan fresh karena aku pakai batik dari At Benang Raja. Bahannya nyaman banget dan harganya juga ramah banget di kantong. Pokoknya recommended tuh buat kalian. Jangan lupa ya at Benang Raja. Papa Gading suka banget nih batik dari Benang Raja ini. Pakai batik ya biar makin cakep nih kalau ketemu Gempi. Yang penting nyaman banget dipakai. Kualitasnya juga oke. Mana murah apaan lagi Gemp? Ya kan? Cek aja at Benang Raja. Hai aku lagi seneng banget dipakai batik dari At Benang Raja. Karena ini keren banget dan kualitasnya top banget. Harganya juga bikin shock. Nah makanya ini bakal jadi langganan baru nih buat aku. Buat temen-temen yang mau langsung aja borong batiknya di At Benang Raja. Dijamin. Baik banget yang nanya kalau aku beli batik itu dimana aja. Nah hari ini aku mau kasih tau aku tuh kalau beli batik itu di Benang Raja. Oke karena selain coraknya bagus dia juga bahannya adem banget dan enak banget dipakai. Dan harganya itu murah banget karena ini langsung dari pabrik. Jadi kalau kalian mau borong batik langsung di At Benang Raja. Oke? Batik yang bagus banget ini aku udah... Niki Sari Bu, kipa senangnya? Nah cocok. Mie ayam karo bakso. Bocah-bocah mesti bodoh senang. Lah kok sausnya kurang pak? Halau rasidu nikmat ini. Loh, jok khawatir. Iki lo bu. Saos Niki Sari. Wah, jan. Bocah-bocah mesti bodoh senang ini. Mangun apa wain jalo kanku saus. Cocoknya ya saus Niki Sari. Tuku Dewi Wahai Memakai masker, mencuci tangan, dan... Aduh... Ih, denger gak perutnya Pak Lurah keroncongan tuh? Ih, iya ya Jun. Malu-maluin gak sih Jun? Ehm, maaf Bapak Ibu, maaf. Pak Lurah, kalau lapar bilang dong sama saya dari tadi. Nih, saya punya menu andalan dari Bakmi Citra yang rasanya nuikmat. Tengah. Enggak Pak, langsung saja disantap. Bakmi Citra, di Ruko, Salatiga Plaza, Halima, Jalan Jenderal Sudirman, Salatiga. Buka setiap hari Selasa sampai minggu, mulai jam 7 pagi sampai 3 sore. Bisa order melalui GoFood, Checkboy, dan Osaga. Menyediakan aneka menu yang 100% halal, mulai dari soto, bubur, nasi tim, bihun, kue tiaw, bakmi jamur, dan masih banyak lagi. Info pemesanan bisa menghubungi nomor 0298-321-592 Atau WhatsApp di 081-227-009989. Bisa juga kepoin Instagramnya di atbakmicitra. Oke, kembali lagi sahabat Elisa di siang hari ini di dialog bersama dengan DPRD Jawa Tengah ya. Ada Ibu Tika dan Ibu Ati, luar biasa dua ibu-ibu ini semangatnya sampai di sini. Oke, dan sahabat Elisa, yang pastinya di siang hari ini tadi dengan informasi yang sudah dibagikan ya, dan kegiatan ini diselenggarakan karena kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah. Dan sahabat Elisa bisa mengikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial di Minas Kominfo Provinsi Jawa Tengah di Twitter, Kominfo underscore Jateng. Instagramnya di atkominfo.jateng. Facebook di atdiskominfo.jateng. Dan websitenya di skominfo.jatengprov.co.id dan Youtubenya di Kominfo Jateng. Oke, dan langsung aja dengan yang sudah bertanya di lain WA-nya ternyata ada ya. Dari Alek Kurniawan, nah ini sebagai lembaga legislatif DPRD, merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah dalam pengurangan kemiskinan, pemerintah ekonomi dan juga pembangunan. Nah ini bagaimana DPRD dapat membangun wilayah berbagai kota, namun peran DPRD menurutnya, menurut Alek sini ya, mungkin yang selama ini belum begitu optimal. Nah, solusinya seperti apa? Silahkan Ibu. Ini pertanyaan dari lain WA Ibu. Ya, bisa diulang Mbak? Ya, jadi pertanyaannya sebenarnya adalah peran DPRD yang menurut Alek ini kurang optimal. Nah, solusinya seperti apa? Jadi menganggap bahwa perannya kurang optimal. Berarti peran dari DPRD kurang optimal. Solusinya seperti apa? Mungkin ini ya Ibu seperti tadi, sosialisasinya ke masyarakat ini mungkin yang dimaksud Mas Alek ini. Silahkan Ibu. Iya, saya coba menjawab. Nanti mungkin Mbak Atik juga berusaha menjawabkan. Jadi, kami sebetulnya di DPRD merasa sudah sesuai dengan tugas-tugas kami. Begitu ya. Namun saya katakan tadi, karena kami itu di DPRD Provinsi, itu wilayahnya, daerah pemilihnya kan luas. Jadi memang terkadang ada banyak beberapa pihak yang sama sekali tidak kenal dengan kami. Ya, kemudian tidak paham juga, tidak mengerti, tidak mengikuti apa kegiatan-kegiatan kami. Ya, itu sepertinya ya seperti itu. Tapi, kalau seandainya yang kebetulan sudah pernah tahu saat kami berkeliling, saat kami melaksanakan tugas-tugas kedewanan, ya insya Allah sih pasti paham. Karena kami kan juga ada jadwal-jadwal, tidak hanya turun ke lapangan. Jadi, ada kalanya kegiatan paripurna. Nah, otomatis paripurna kan juga kita hanya di kantor. Kemudian ada juga rapat dengar pendapat dengan berbaik pihak. Karena terkadang salah satu contoh, kalau di Komisi B waktu itu ada kasus kelangkaan tabung gas. Jadi, ada masukan-masukan kenapa langka. Nah, itu kita kemudian langsung menjadwalkan RDP. Jadi, memanggil pihak-pihak yang terkait, tidak hanya dinas perdagangan saja, namun beberapa pihak yang terkait. Termasuk juga ada agen-agen. Nah, kemudian kami juga melakukan rapat-rapat ada badan, ada bapem perda, pembentukan perda. Kemudian, ini Mbak Ati juga ada rapat banggar. Kalau rapat banggar juga kadang membutuhkan waktu yang lama, sampai lima hari ya Mbak Ati. Lima hari itu pun juga dari pagi sampai malam. Jadi, otomatis kan kita juga tidak terus berkeliling ke daerah pemilihan. Dan ada rapat-rapat yang lain, rapat pembahasan dengan dinas-dinas mitra kami di Komisi B. Jadi, masing-masing komisi itu ada punya dinas yang bermitra, yang membidangi masing-masing. Kalau kami di Komisi B itu tentang perekonomian, otomatis dinas-dinasnya, saya kasih contoh pertanian, peternakan, kooperasi, UKM, pariwisata, perdagangan, perindustrian, dan seperti itu. Nah, kami juga kan sering rapat-rapat dengan dinas tersebut. Nah, kita salah satunya itu kan juga tugas pengawasan, dan juga di situ ada tugas untuk anggaran. Oke, sebenarnya jawabannya satu, tak kenal maka tidak sayang gitu ya Bu. Jadi, biasanya masyarakat kan nggak begitu tahu mana sih Ibu Utika gitu. Kok nggak ke sini gitu, kok dianggap nggak ngurusin kita gitu ya. Iya, itu kayak saya nih, dengan Mbak Tik sama. Itu saya daerah pemilihnya kalau ditotalin desanya itu jumlahnya di Kabupaten Semarang 235, di Kabupaten Kendal 286, di Salatiga 22. Nah, jumlahnya kan besar gitu ya. Nah, karena terbagi, ada rapat, ada kadang sebagai fungsi pengawasan, kita tugas kunjungan kerja ke seluruh Jawa Tengah. Contohnya, ke bali-bali milik pemerintah provinsi. Nah, itu kita harus melakukan, karena merupakan salah satu tugas pengawasan. Karena terkadang kan saya contohkan, laporan-laporan dari dinas itu bagus-bagus. Foto-fotonya bagus-bagus, tapi saat kita turun ke lapangan, ternyata tidak sesuai. Nah, otomatis kan kita juga harus turun ke seluruh Jawa Tengah itu. Jadi kayak sidak gitu ya, Bu ya? Iya, melakukan. Ya, kayak sidak, Ibu ya? Dan sidaknya sebenarnya juga membantu kita, masyarakat ya, Bu, yang sudah diwakili suaranya gitu ya. Iya, betul. Oke. Boleh menambah sedikit? Oke, boleh, Ibu. Jadi kami berterima kasih atas apa yang disampaikan oleh Pak Alek ya, untuk kinerja DPRD. Sebenarnya itu, semuanya itu ada ukurannya. Jadi ada targetnya, ya ada ukurannya. Jadi kalau kita tadi disebutkan, dijelaskan Bu Tika, fungsi-fungsi DPR, baik itu fungsi legislasi, ya membuat peraturan perundang-undangan, fungsi penganggaran, dan fungsi pengawasan. Itu semua ada target dan ada ukurannya. Misalnya, kalau fungsi penganggaran, itu dalam satu tahun kita harus menyelesaikan APBD. Ya, itu ada tahapan bagaimana menyusun sebuah dokumen APBD yang ada jadwalnya sampai akhir tahun itu sudah harus terbentuk dokumen APBD. Itu membutuhkan proses yang sangat panjang, ya harus melalui mekanisme dari mulai musrenbank, kemudian sampai rencana anggaran RKPD, yaitu kemudian sampai kebijakan umum anggaran sementara atau prioritas plafon anggaran sementara sampai menjadi sebuah anggaran dokumen APBD. Itu adalah target-target kita. Kalau dikatakan fungsi DPR tidak optimal, mungkin kurang dijelaskan dari sisi mananya. Karena kerja kita adalah kerja kolektif kolegial, begitu. Oke, terima kasih untuk Bu Tika dan Bu Ati yang sudah menjelaskan. Jadi yang pastinya yang pertanyaan tadi sudah paham yang pertanyaannya. Nah, berikutnya ada pertanyaan dari Inrina yang ada di Kalitaman. Terima kasih untuk pembangunan yang dilakukan untuk daerah pemandian Kalitaman. Sekarang jadi maju dan Bu DPR di Jawa Tengah tetap mengawasi pembangunan di Jawa Tengah agar tercapai sasaran. Ini dari orang-orang yang ada di Kalitaman, Ibu-Ibu. Salah tiga ya. Iya, Kalitaman salah tiga. Salam untuk Ibu-Ibu cantik katanya. Kecamatan Sidoarjo. Kalitaman berarti, mana ya Bu? Sidoarjo. Sidoarjo. Oke, berikutnya ada pertanyaan. Apakah ada aplikasi yang bisa digunakan warga untuk memberikan aduan atau saran kepada DPRD, Ibu? Iya, Mbak. Mungkin saya ulang kembali ya. Tadi sudah disebutkan oleh Bu Dokter, Bu Dokter Ati. Kalau ini Mbak Ati itu dokter sebetulnya. Oke. Dokter manusia. Tapi kebetulan dari partenya ditugasin di bidang perekonomian. Oke, iya ibu. Iya. Untuk linknya itu website-nya laporgoop.jatengprof.go.id Websitenya laporgoop.jatengprof.go.id Prof.go.id Iya,需要 juga pakai hashtag LaporGub. Oh, LaporGubbernur. Bisa melalui Facebook, kemudian Twitter, kemudian Instagram. Oke. Dan kalau misalnya memang kebetulan mengenal para anggota Dewan, bisa juga langsung ke anggota Dewan. Melalui anggota Dewan. Oke, habis ini saya minta nomor WA-nya Ibu Tika dan Bu Aki ya. boleh ya bu saya ajeng yang minta oke itu tadi ya pertanyaan sudah dijawab untuk Bu Wilsa dan yang ada di Kalitaman tadi sudah terjawab pertanyaannya dan sahabat Elisa yang pastinya di siang hari ini kegiatan ini terselenggara berkat kerjasama dengan Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah dan bisa mengikuti informasi tentang Jawa Tengah melalui media sosial Dinas Kominfo Provinsi Jawa Tengah di Twitter Kominfo underscore Jateng dan juga Instagramnya di at Kominfo Jateng Facebook di at diskominfo.jateng websitenya diskominfo.jateng prof.co.id oke sebagai closing statement Ibu silahkan ini Ibu Tika atau Ibu Ati atau dua-duanya oke saja ya dengan tokso hari ini dengan temanya yaitu peran anggota DPRD dan melaksanakan fungsi pengawasan terhadap perkembangan perekonomian di Jawa Tengah silahkan Ibu ya terima kasih para pendengar radio Elisa yang setia kami sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Tengah mungkin dalam mengawal pembangunan di Jawa Tengah ini tentunya mengharapkan partisipasi dari masyarakat seperti pada saat ini ya untuk masukkan-masukannya terhadap kemajuan pembangunan di wilayah Jawa Tengah itu kalau ada yang perlu disampaikan kepada kami kami membuka diri membuka apa untuk melakukan apa namanya membuka diri untuk menerima keluhan dari masyarakat dan kalau ada masyarakat yang ingin secara langsung kepada pemerintah Provinsi Jawa Tengah tadi sudah disampaikan pada Butika untuk menghubungi langsung pada website yang tadi disebutkan demikian Mbak oke ya terima kasih siang hari ini untuk Butika dan juga Ibu Ati yang sudah meluangkan waktunya ya di Tokso hari ini dan juga untuk sahabat Elisa sampai disini jumpa kita di siang hari ini di dialog radio bersama dengan DPRD Jawa Tengah oke dan yang pastinya sahabat Elisa harus selalu setia disini di 103.9 Elisa FM The Victorious Station selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati